Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean, semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini terjadi di Brazil yang menimpa seorang wanita muda yang cantik yang kehilangan nyawanya atas rencana dari kekasihnya sendiri. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya, tanpa bahasa basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Elisa Samudio Silva lahir pada tanggal 22 Februari 1985 di sebuah kota kecil di Brazil. Ayahnya, Luis Carlos Samudio, bekerja sebagai seorang arsitek dan ibunya yang bernama Fatima Silva adalah seorang petani. Pernikahan antara mereka tidak bertahan lama dan mereka berpisah saat Elisa berusia hanya 6 bulan. Luis sering menyakiti Fatima, bahkan mengancamnya dengan kematian ketika Fatima memutuskan untuk meninggalkannya. Dan dia juga tidak mengizinkan Fatima untuk membawa Elisa pergi. Ibu Elisa kemudian pindah ke kota lain dan memulai hidup yang baru. Dia bertemu dengan seorang pria dan dari hubungan itu dia mengandung seorang anak. Selama itu, Elisa terus tinggal bersama dengan ayahnya dan Fatima hanya bertemu dengan Elisa sesekali saja. Baru di usianya yang ke-10 tahun, ibunya menuju ke rumah mantas suaminya dan kemudian membawa Elisa pergi secara diam-diam. Elisa kemudian tinggal dengan ibunya, hidup dengan tenang dengan pasangan baru ibunya dan juga adik dirinya. Tetapi, Elisa hanya tinggal di rumah itu selama satu tahun saja. Ayahnya datang dan mengancam mereka berdua. Elisa yang merasa ketakutan, akhirnya kembali hidup bersama dengan ayahnya. Ketika Elisa masuk ke usia remaja, ayahnya menjual Elisa ke teman-temannya untuk bisa mendapatkan tambahan uang. Karena semuanya itu, di usianya yang ke-18 tahun, Elisa memutuskan untuk meninggalkan ayahnya dan pindah ke Sao Polo. Elisa mempunyai impian untuk bisa menjadi seorang model dan setibanya di Sao Polo, dia tidak mempunyai teman dan juga hanya membawa sedikit uang. Dia berharap bisa menemukan pekerjaan yang bisa memberikan dia upah yang layak. Namun, dia mengalami kesulitan saat mencari pekerjaan dan mulai kehabisan uang. Merasa terpojok, Elisa mulai menjajakan dirinya untuk bisa bertahan hidup. Selain itu, dia juga berpartisipasi dalam pembuatan video dewasa. Sejalan dengan itu, dia terus berusaha untuk mendongkrak karirnya sebagai seorang model. Dia sempat menjadi model untuk beberapa catwalk dan juga muncul di beberapa acara seperti pesta yang biasanya digelar oleh pemain sepak bola. Elisa beberapa kali terlihat dekat dengan pemain sepak bola dan salah satunya yang dia dikabarkan pernah dekat juga dengan Cristiano Ronaldo, yaitu bintang Portugal. Di salah satu acara pesta, Elisa berkenalan dengan pesta sepak bola bernama Bruno Fernandes de Sousa yang bermain sebagai penjaga gawang tim Brazil. Di bulan Mei 2009, mereka bertemu lagi di sebuah pesta yang diadakan oleh temannya Bruno. Dan sejak itu hubungan mereka menjadi dekat. Mereka menjadi sering bertemu dan melakukan hubungan intim yang tentunya dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan pelindung. Bruno sebenarnya sudah menikah dan dia juga bermain di klub yang besar di Brazil bernama Flamengo. Sehingga dia tidak terlalu berniat untuk berhubungan serius dengan Elisa. Karena itu akan terlihat buruk di media. Tetapi apa yang dia katakan dengan Elisa malah sebaliknya. Dia menjanjikan kalau dia akan berpisah dari istrinya. Hubungan Bruno dan Elisa berjalan beberapa bulan saja karena di bulan Oktober 2009, Elisa memberitahu Bruno kalau dia hamil. Mereka langsung mengingat kejadian saat pelindung yang mereka gunakan robek. Dan itu pasti penyebabnya. Bruno langsung menyuruh Elisa untuk menggugurkan kandungannya. Tetapi Elisa ingin mempertahankan kehamilannya dan menjadi seorang ibu. Hal ini menyebabkan banyak pertengkaran antara Bruno dan Elisa. Dan pada akhirnya hubungan mereka berakhir. Pada tanggal 13 Oktober 2009, Elisa juga pergi ke polisi untuk mengajukan pengaduan. Mengatakan kalau Bruno menyuruh dua temannya untuk menculiknya dan memaksanya untuk meminum obat penggugur kandungan. Pada akhirnya Bruno diberikan perintah penahanan, dia tidak boleh berada dalam jarak kurang dari 300 meter dari Elisa. Elisa juga mengungkapkan kepada media sebagai kekasih Bruno Fernandes. Dia memberikan wawancara ke media berhasil bernama Extra, di mana dia mengatakan bahwa dia telah berselingkuh dengan Bruno yang berujung pada kehamilannya. Dia juga mengungkapkan bahwa Bruno adalah orang yang sangat kejam dan dia merasa takut kepadanya. Dan semua ini dikonfirmasi dalam pengaduannya pada polisi. Terlepas dari Bruno menyuruhnya untuk menggugurkan kandungan, Elisa meminta kepada Bruno untuk membayar biaya kunjungan dokter, biaya USG, dan biaya makanan sehatnya. Karena dia yakin kalau dia harus makan makanan sehat untuk bisa melahirkan bayi yang sehat. Tetapi Bruno dengan konstan mengatakan kalau itu bukanlah anaknya. Mengklaim kalau itu bisa saja bayi orang lain. Namun Elisa menjawab kalau sejak Bruno memintanya berhenti menemui pria lain, Elisa menurutinya. Bayi Elisa akhirnya lahir pada bulan Februari 2010. Dia lahir di rumah sakit di Sao Paulo. Bruno membayar semua pengeluaran di rumah sakit itu, tetapi dia bersih keras kalau tidak mau ada hubungan dengan bayi itu. Setelah melahirkan, Elisa tinggal di sebuah hotel di Rio de Janeiro yang dibayar oleh Bruno. Elisa tetap masih menuntut agar Bruno memberikan tunjangan anak. Baru setelah 4 bulan lewat, Bruno sedikit melunak dan mulai bersikap sedikit baik terhadap Elisa dan mau melakukan tes DNA untuk bisa memastikan kalau bayi itu adalah putranya. Bruno adalah penjaga gawang dengan karir yang berkembang pesat. Dia telah menjadi kapten dari klub Flamengo di Pucat Liga dan diperkirakan kalau dia akan masuk dalam skuad tim Nas Brasil untuk Piala Dunia 2014. Juga mulai muncul spekulasi kalau dia akan pindah ke klub Aceh Milan dengan uang kontrak yang besar. Namun karir gemilangnya itu harus sirna saat dia jatuh dalam kesalahan yang dibuatnya sendiri. Di tanggal 4 Juni 2010, Elisa diundang oleh Bruno ke pertanian miliknya di Esmeraldas. Elisa tetap masih berharap kalau hubungannya dengan Bruno dapat diperbaiki. Namun sejak kepergiannya ke sana, Elisa dinyatakan menghilang. Baru pada tanggal 26 Juni, polisi menemukan keberadaan putra Elisa. Bayi itu bersama seorang wanita bernama Fernandes Castro yang adalah salah satu kekasih dari Bruno. Fernandes mengaku bahwa istri Bruno sendiri yang telah memberikan bayi itu untuk dia rawat. Sesuatu yang tampak sangat aneh bagi polisi. Polisi memutuskan untuk menanyainya langsung kepada Bruno dan istrinya. Tetapi Bruno dan istrinya tidak mau memberikan keterangan apapun sesuai dengan saran dari pengacara mereka. Fernandes Castro segera ditahan walaupun polisi masih tidak tahu perannya dalam hilangnya Elisa. Dengan pernyataannya dan juga Bruno beserta istrinya yang tidak kooperatif, polisi berhasil membuat hakim untuk memberikan surat penggeledahan propertinya. Dan di properti itu, polisi menemukan pakaian wanita, benda kebutuhan bayi dan juga popok. Beberapa hari kemudian, mobil Range Rover milik Bruno dikeledah polisi, di mana ditemukan adanya bekas darah. Darah itu diperiksa dan dinyatakan positif DNA-nya Elisa. Polisi juga menemukan sandal hak tinggi berwarna hitam dan kacamata, dan kedua benda itu ditunjukkan kepada teman Elisa dan mereka dengan cepat mengatakan bahwa itu miliknya Elisa. Dengan semua ini, polisi memiliki banyak bukti yang mengarah bahwa Bruno Fernandes ada hubungannya dengan hilangnya Elisa. Tetapi tidak ada bukti yang konkret sehingga hakim tidak memberikan surat perintah penangkapan terhadapnya. Bruno tetap mengaku kalau dia tidak terlibat dalam hilangnya Elisa. Dia menyatakan kalau Elisa telah pindah ke luar negeri. Baru pada tanggal 6 Juli 2010, ada sebuah petunjuk yang sangat penting. Polisi menangkap seorang pemuda bernama Jorge Rosa yang adalah sepupunya Bruno. Jorge mengatakan bahwa dia telah berpartisipasi bersama dengan Bruno dan kedua pria lainnya dalam kematian Elisa. Dia mengatakan bahwa dalang dari semuanya itu adalah Bruno yang ingin menyingkirkan Elisa karena dia memberikan terlalu banyak tekanan padanya. Dan bahwa dia takut kalau Elisa akan berbicara lebih banyak ke media dan itu akan menghancurkan karirnya. Jorge mengaku apa yang terjadi di hari itu kalau Bruno menyuruh dirinya dan seorang temannya yang bernama Luis Enrique untuk menculik Elisa dan membawanya ke rumah pertanian milik Bruno. Di sana mereka mengikat, menyiksa, dan memukul Elisa selama 6 hari. Dan itu semua dilakukan di depan bayinya Elisa. Pada akhirnya, Elisa dicekik oleh seorang pembunuh bayaran bernama Santos sampai dia meninggal dunia. Kemudian tubuhnya dipisah-pisahkan menjadi potongan kecil di mana sebagian besar diberikan sebagai makanan dari anjing Rottweiler milik Bruno dan sisanya diguburkan. Dihadapkan dengan pengakuan tersebut, Bruno akhirnya mengaku bahwa dia telah menyuruh beberapa orang untuk menyingkirkan Elisa, membayar mereka dengan sejumlah uang dan dia melakukan itu karena dia tidak mau membayar uang tunjakan anak. Setelah Jorge memberikan pernyataannya, polisi mulai menggeledah properti itu. Tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Mereka mengira, apakah Jorge tidak mau memberitahu lokasi sebenarnya atau memang lokasinya telah dipindahkan. Berkat pernyataan Jorge, hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan tidak hanya terhadap Bruno Fernandes, tetapi juga terhadap sahabatnya dan juga terhadap pembunuh bayaran. Saat persidangan dimulai, kasus ini mendapatkan banyak perhatian karena Bruno Fernandes sangat terkenal saat itu. Saat persidangan berlangsung, ibu Elisa datang untuk melawan ayah Elisa yang awalnya mendapatkan hak asuh dari cucunya. Tetapi ibu Elisa dengan cepat meminta hakim untuk menarik hak asuh itu dari mantan suaminya. Dia tidak ingin anak itu menderita sama seperti putrinya. Hakim akhirnya memberikan hak asuh dari bayi itu kepada ibu Elisa. Dan hasil dari tes DNA juga keluar dan dinyatakan kalau bayi itu memang putra dari Bruno. Total ada enam orang yang terlibat dalam kejahatan ini. Setelah beberapa bulan mendengarkan para saksi dan melihat bukti sebuah keputusan dicapai dalam persidangan. Jorge yang dianggap sebagai saksi kunci dan juga karena masih di bawah umur dia dibebaskan. Tetapi pada tanggal 22 Agustus 2012, dia dihabisi nyawanya oleh seorang. Seorang saksi menyatakan kalau ada pria yang menaiki sepeda motor terus mengikutinya sejak Jorge keluar dari rumahnya. Apakah orang itu adalah suruhan dari Bruno? Namun saat ditanyai, Bruno menjawab dia tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Pada tanggal 24 November 2012, Luis Henrique menerima hukuman penjara selama 15 tahun. Fernanda Castro mendapatkan hukuman 5 tahun untuk penculikan. Sedangkan Bruno dalam persidangan pada tahun 2013 dihukum selama 22 tahun penjara. Dan istrinya dibebaskan dari segala tuduhan. Pada tanggal 27 April 2013, si pembunuh bayaran dijatuhi hukuman penjara selama 22 tahun. Di tahun 2017, Bruno memperoleh HBS korpus sehingga hukumannya ditinjau ulang yang berakhir menteri memenintahkan pembebasan untuk Bruno. Dia kemudian menandatangani kontrak dengan klub divisi 2 bernama Boa Esporte. Fakta bahwa klub ini mengontrak Bruno menyebabkan mereka kehilangan semua sponsor mereka. Dan pada tanggal 25 April 2017, perlindungan terhadap Bruno dicabut dan mereka memerintahkan Bruno untuk kembali ke penjara untuk menjalani seluruh hukuman. Tetapi pengacaranya mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti yang menunjukkan keterlibatan Bruno dalam kematian Elisa. Namun hakim menjawab bahwa adanya darah Elisa di mobilnya sudah menjadi bukti yang cukup untuk menahannya di penjara. Hakim menegaskan kalau Bruno ingin mendapatkan keringanan, dia harus mengatakan di mana tubuh Elisa diguburkan. Tetapi Bruno terus mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada tahun 2019, pengacara Bruno berhasil memberinya hukuman semi-kebebasan. di mana dia bisa keluar penjara pada siang hari dan baru kembali pada malam hari. Bruno kemudian dikontrak oleh klub divisi 3 bernama Pocos de Caldas tetapi setelah beberapa pertandingan kontraknya diputus karena fakta statusnya yang tidak bebas sepenuhnya. Selama di penjara, Bruno menceraikan istrinya dan kemudian menikah lagi. Pada dasarnya, dia bisa menjalani hidup yang normal di mana istrinya bisa keluar masuk mengunjunginya di dalam penjara. Sementara itu, ibu Elisa masih terus mencari keberadaan tubuh putrinya agar bisa memberikan tempat untuknya untuk dia beristirahat dengan tenang. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Ciao! selamat menikmati